Halo, salam just talk Gue hari ini bahas 3 pertandingan 3 pertandingan Inggris, Iran, Belanda, Senegal Yang sangat amat seru Terus Amerika, Wales Kita mulai dengan Inggris dulu Inggris turun dengan pemain yang disukai sama Southgate Jadi bukan pemain yang lagi on fire, lagi on top form Yaitu Luke Shaw di kiri, 3 pie di kanan Maguire yang nyaris gak pernah main Di tengah dengan John Stones Keepernya Pickford, bukan Ramsey tapi Pickford Oke Dua Pickford, Rice dan Bellingham Tiga di depannya Attacking player itu striker Harry Kane pastinya Terus Sterling di kiri Bukayosaka dan juga Mason Mount Mason Mount dalam posisi ini Harusnya dia itu lebih nyaman Karena dia dapat lebih banyak space Oke Didukung sama Bellingham yang lebih attacking Tapi kalau kita lihat Di berapa menit pertama ya Di 20 menit, 15 menit pertama Itu Inggris pegang bola But that's it Gak ada true pass Gak ada skill individu Gak ada kombinasi Nothing Mereka hanya mutar, 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 mutar Kenapa? Salah satu alasan Karena Bellingham sama si Siapa namanya Si Siapa itu namanya Declan Rice Sama Declan Rice Lebih berdiri Di depan defendernya Oke Pada saat mereka dapat bola Mereka di press main aman Jadi pada saat mereka dapat ruang Untuk melakukan distribusi Pemain itu cover semua Mason Mount Mason Mount main jelek by the way Yang gak jelek Tapi tidak seperti pemain lainnya Pemain Inggris itu rata-rata Oke lah semua rata Cuman Gue gak nyangka ya Asli gue gak nyangka Iran separah itu Kemarin kita sudah nonton Qatar Wakil Asia pertama Oke Itu ancuran-ancuran Itu sampai di media Perancis Media Inggris Media Belanda Di hantam abis-abisan Qatar itu Bener-bener Try out Atau 4 bulan latihan Di Spanyol Di mana itu Gak ada Passing aja Ambrado Ini Apa namanya Iran ini kan salah satu tim terkuat Di Asia Fisiknya Fisik Eropa Banyak pemain-main di Eropa Jadi gue pikir Wah ini Iran mungkin punya peluang ya Tapi kalau lihat Iran Aduh Iran Mending juara kacang goreng aja Di Qatar Lebih cocok Parah banget Asli parah banget This I don't understand Lu coba nge-press Inggris Dengan 2-3 pemain Artinya Gampang sekali keluar Oke Gampang sekali keluar Dan 2-3 pemain ini ada di depan kan Tapi ini karena Inggris lelet aja Gak dapet banyak peluang Peluang pertama Itu dari Crossing Bellingham 1-0 Peluang kedua Dari corner kick Di heading sama Maguire Kembali ke Bukayosaka Shooting Keren goalnya Peluang ketiga Dari sayap Harry Kane Keren juga goalnya Tapi dari sayap Oke Nah Terus ke 4 Udah 4-0 Practice selesai 4-1 Goalnya keren banget Dari Mehdi ini Salah siapa Maguire 5-1 6-1 4-0 itu sebenernya Udah Udah selesai lah Apalagi pas 5-1 Nah Maguire ini Bagus dari sisi defense Tapi serangnya Kemarin Gak begitu Kecuali Satu trupas Yang Melahirkan goal pertama Dan Maguire itu Cedera ya Makanya Diganti Eric Dyer Tapi Karena lawannya Bapuknya Bapuk Seolah-olah Satu tim Nas Inggris ini Hebat Padahal They don't create Changes banyak loh Satu peluang Di bawah pertama Kena mistar Heading lagi Jadi banyak sekali Peluang dari bola-bola atas Heading Kena mistar Habis itu Shooting Ke Sampingnya Si Si Mount Masuk ke tiang pertama Shooting ke samping That's it Tapi Setelah itu Mereka dapet 3 peluang 3 goal Jadi They don't really create chances Nah Kalau dibilang Inggris main bagus Enggak Gue bilang tidak Karena Iran aja terlalu parah Mereka gak tau apakah mereka harus ngepress Ataukah mereka harus zona Kalau ngepress setengah-setengah Sehingga terjadi Banyak ruang Ngepress Dilewatin Belakang zona They don't know what to do Dan mereka tidak Bisa pegang bola Lebih dari 5 detik 4 detik mungkin Tiap kali Ilang 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 Dapet peluang sekali Jahan Bas Shootingnya Gue gak ngerti kemana Oke Baru di menu Terakhir Apa nama Dapet 1 Penalti Kesalahan Maguire Terjadi Maka mereka bisa Cetak 2 goal Terus terakhir Masih kena mistar Jadi Inggris 1 mistar Iran 1 mistar Di babak awal kedua Jahan Baks masukin Ali Karim Eh sorry Golisade Esatoli Sama Kanani Dimasukin Nah Baru si Si Siapa namanya Pas Asmun masuk Baru sedikit berbahaya Ya Asmun ini Baru cerita Pemanifercusi Tapi secara Off-off Ya This is not Iran ini Nothing Iran ini Gue rasa Mereka lebih happy Kalau jualan Kacang goreng Di Qatar Daripada harus Main bola Karena bener-bener Menyedihkan Oke Kita lihat lagi Perwakilan Asia kayak apa Nanti gue akan Live komen Itu hari Hari Rabu 2 match lagi Oke Tapi sebelum Gue ke Belanda Dan Amerika Wales Saksikan Yang satu ini dulu Belum gue lanjut Ke topik Gue mau kasih tau Ke kalian Kalau ada game Open World RPG Yaitu Genshin Impact Yang seru banget Dan bisa kalian mainkan Sarnoomate World Cup Game Genshin Impact ini Bisa kalian mainkan Di PC Playstation Android Dan juga IOS Kalian akan Berpetualang Di dunia Teyfad Dengan karakter lainnya Untuk mempermudah Kalian menciptakan Elemental Reaction Yang akan membantu Kalian dalam Pertempuran Dan memecahkan Teka-teki yang ada Di versi 3.2 3.2 Terdapat Boss baru Yaitu Skaramuz The Baledir Yang bisa kalian kalahkan Dengan bantuan Dari Nahida Sang Dendro Arkon Lalu ada juga Karakter Syiro baru Yaitu Layla Dan juga Dua karakter Riran Yaitu Yaimiko Dengan elemen Elektro Dan Tartaglia Dengan elemen Hydro Gak ketinggalan Ada berbagai Event menarik Seperti Fabulous Fungus Francis Dengan hadiah Karakter Duri Crown of Insight Primo Games Terus ada Outside the Canvas Inside the Lens Dengan hadiah Primo Games Mora Dan material lainnya Yang sayang banget Untuk kalian lewatkan Jadi cek langsung Link di description Untuk download Genshin Impact Secara gratis Dan pakai juga Redeem Code-nya Ya kalian sudah lihat Genshin Impact tadi Game yang keren banget Untuk Apa namanya Sambil menunggu Nonton bola Atau antara Satu match ke match kedua Main game dulu Biar relax Oke Match kedua Senegal lawan Belanda Senegal itu Juara Afrika Tapi tanpa money Belanda akhirnya ini bagus Tapi tanpa depai Jadi kalau gue bilang Agak imbang Setelah depai Menit ke 60 masuk Baru ada sedikit perubahan Kita lihat line up-nya dulu Ada berapa kejutan Di Belanda terutama Karena Si Senegal Ya gue jujur aja Hanya berapa yang gue kenal Kuli Bali Si Segui Kuyate Sar Udah That's it Sama Mendy Belanda Pasang akhirnya Nopet Kenapa gue selalu Di DP Dan gue harap Nopet 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 ini tinggal 2 meter 3 senti Artinya Reach-nya itu Jauh sekali Dan kelihatan Dua peluang Yang didapatkan Senegal Satu Sudut sekecil Di pojok Itu dia Dia dapat Eh enggak Dua Peluang Dua atau Tiga peluang lah Itu satu Di pojok Dan dia itu Bener-bener dapat Tiga peluang Dik Tiga peluang Dari Senegal Satu ke arah keeper Satu ke pojok Satu dari tengah Kalau keeper lain Feeling gue itu Bisa masuk Karena bolanya Bener-bener Di pojok Belanda main 3-4-3 Tapi Tiga depannya itu Dua striker Dan gak po Di nomor 10 Oke Nah kejutan kedua Timber gak main Tapi The League main Timber Itu membangun serangan Lebih bagus Daripada The League Jauh lebih bagus Defense-nya Ya 11-12 Tapi The League kemarin Jelek Yang minta ampun Bener-bener Di obok-obok Di babak pertama Masara ini Di babak kedua Serangan justru Dering dari kanan Kalau dari kiri lagi Bisa Kali dapat Dia dapat Dua kali kuning Dan merah Asli ini Blundernya Van Gaal Pasang Delik Bukan Timber Dan Akhirnya Dumfries gak kemana-mana Juga Karena Delik kurang Mendukung Dumfries Itu di tengah Nah Kejutan kedua Di sampingnya Karena ada Empat pemain Di tengah Blin di kiri Dumfries di kanan Di tengah Diong Sampingnya malah Berhal Bukan Deron Atau Cop Miners Berhal Ini salah satu Yang tenggelam Di lini tengah Di babak pertama Terutama Sampai dia keluar Di menit Tujuh Sembilan Gak keliatan Gak po Ya So-so lah Di depan Janssen Sama Berguin Ini kayak Saling gak kenal aja Dua pemain Gak ada kerjasamanya Nothing Tapi Senegal Juga gak hebat-hebat Amat Di babak pertama Awal-awal Itu Imbang Cuman Mereka bisa pegang bola Kehilangan Si Mane Itu kerasa banget Terutama Kreativitas Di depan Gak ada Belas Di babak pertama Belanda Tambah lama Pertanggungan berjalan Tambah menguasai Dan tambah banyak peluang Ada gue hitung Tiga peluang Apa namanya Dari sayap Dari si Gak po Kasih Berkwain Agak Agak ke belakang Terus Franky Dion Berhadapan Dia gak syuting Terus ada berapa peluang Yang cukup bagus lah Sehingga Senegal Senegal ini Cuman bisa menunggu Gak dapat Goal juga Nah Akhirnya Di babak kedua Gue pikir Ada perubahan apa Gak ada perubahan Sama sekali Dan Mainnya Jelek banget Di babak kedua Belanda Sampai Gue pikir Nah ini Seri udah oke lah Lawan Senegal Karena kita lihat Qatar sama Ecuador Harusnya Senegal sama Belanda yang lolos ya Jadi Kalau seri pun Bukan hal yang Fatal lah Tapi Satu Crossing Dari Franky Dion Di heading Sama Gak po Which is itu Salahnya Mendy Goal Pikir Goal jatuh Dari langit Apakah Mereka Senegal Dapat banyak peluang Agak juga Karena Seperti yang gue bilang tadi Peluang mereka itu Setengah Ya Peluang kecil lah Praktis Gak ada peluang Karena heading-heading pun Di depan Gak menang Menangnya heading Di belakang Apa namanya Gak bisa berharap juga Banyak dari Dari Senegal ini Mereka gak jelek Senegal Gak jelek Standar Belanda Agak menurun Sehingga Terutama Di babak kedua Lebih equal Cuman Peluang sedikit Yang didapatkan oleh Belanda Itu mereka bisa Cetak dua goal Jadi Belanda Murni menang Efektivitas Bukan permainan Dan gue harap Kedepannya Itu Kelawan Ecuador Van Gaal itu Merubah Satu tim bermain lagi Kedua Sampingnya Berhaus Itu si Coopminers Atau si Siapa namanya Derong Nah Berhaus Mending main Di sayap kanan Berhuan di kiri Gakpo Apa namanya Di Kok Gakpo Si Depay di tengah Tanpa Gakpo Karena Atau Kalau mau mainin Gakpo Gakpo dari kiri Berhuan di kanan Karena Biar Dream Freeze Gak tenggelam Sendirian Di kanan Timber Minimal bisa mendukung Dream Freeze Itu udah berkali-kali Kelihatan Sekarang Tanpa real winger Dream Freeze itu Kasian Udah main gak begitu Bagus Akhirnya dia cuman Lari-lari doang Gak ada yang kebantu Sama sekali Berkali itu gak keliatan Sama sekali Jadi gue bilang Van Gaal bikin Terlalu banyak Blunder Dua Tiga Blunder Tapi Keputusan yang bagus Yang memasang Nopet Di Sebagai keeper Itu keputusan yang Luar biasa Abis itu jam 2 Amerika sama Wills Gue pikir Wills ini agak Mendingan ya Di babak pertama Dikurung abis Wills Pegang bola Gak bisa lebih 5 menit Ya ini Ini match Tarkam Kalau gue bilang Untuk level Piala dunia Banyak sekali Pelanggaran Banyak sekali Salah passing Pas mereka Unggul Sampai menit Ke 70 Lampang Gak ada Shot on target Loh Amerika Mereka Unggul 1-0 Layak Unggul Di babak kedua Di balik Wills yang Mendominasi Lebih Apa ya Lebih kelihatan Bisa passing Dikin Dikin